Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya WC Channel ya buat teman-teman dimana-mana berada selamat beraktifitas dan selamat menjelang sore hari oke teman-teman disini saya kebetulan dapat konsumen kereta kawasan di Kelek ini problem di bagian operan gigi ya teman-teman ini penyakit salah satu penyakit di Kelek ya teman-teman gigi 1 masuk, 2, 3 tidak mau masuk dan balikkan ke 3, 2, 1 nya juga gak mau jadi buat teman-teman dimanapun ada berada yang punya kawasan aki ataupun teman-teman seputar otomotif jangan terlalu khawatir mengenai kereta Kelek ini yang tidak mau masuk gigi ataupun oper gigi ataupun turun gigi tidak bisa jangan panik, jangan berpikiran trouble di bagian gigi rasio, tidak itu tidak ada trouble di gigi rasio ya teman-teman oke gimana cara perbeginya ikuti terus WC Channel oke kita langsung aja eksekusi di motor ini langkah pertama saya buang dulu olinya supaya pembukaran nanti tidak terlalu beserah olinya oke teman-teman ini penyakitnya ada di bagian bakklos ya teman-teman jadi ikuti aja terus WC Channel saksikan terus buat teman-teman yang baru bergabung silahkan aja langsung klik tombol subscribe-nya aktifkan lonceng dan poin sisi belakang kiri anda jangan lupa share, komen, dan like ya teman-teman oke langsung aja kita proses pembukaran jadi langsung aja kita bongkar di bagian bakklos ya langkah pertama ya bukain aja bagian-bagian engkol-engkol ya teman-teman supaya tidak ada yang sangkut bukain aja semua oke langsung aja ikuti terus oke teman-teman langsung aja kita buka oke disini sudah saya buka ya teman-teman oke buat teman-teman dimanapun anda berada supaya mengetahui dimana rusak di bagian oper-oper gigi ini tidak mau masuk 2, 3, 4 nya ataupun turunnya juga tidak mau itu kerusakannya ada di bagian per ini teman-teman bisa lihat kebetulan disini mesinnya setelah hitam sudah joror saya cabut aja teman-teman nah ini terjadinya kerusakan ya teman-teman ini per apa namanya saya juga gak tau ini namanya pernya apa ini yang terjadi permasalahannya per ini sudah patah ya teman-teman letaknya ada di bagian stupas kopling ya teman-teman ini dia inilah ya penggeser penggeser per itu ya teman-teman jadi kalau setiap dipijak nanti dia akan menaik nekan ya teman-teman oke sampai sini teman-teman sudah paham secara mengetahuinya kerusakannya dimana jadi buat yang punya pecinta Kawasaki jangan terlalu panik untuk mengatasi motor yang tidak bisa masuk gigi ataupun turun gigi jangan berpikiran sensitif lari ke gigi rasio atau kemana-mana jangan berpikiran negatif teman-teman bisa atasinya seperti itu lihat seperti ini dan kita akan ganti yang baru oke teman-teman saya sudah siapkan barangnya dan kita langsung aja ragit kembali oke teman-teman oke teman-teman disini saya sudah siapkan seperpatnya seperti ini ini bawaan Kawasaki tapi ini Kawasaki Made Indonesia ya teman-teman spring itulah namanya ya teman-teman jadi harganya di tempat saya ini cukup lumayan murah tidak terlalu mahal hanya sekitar 12 ribu aja ya teman-teman oke gimana cara proses pemasangannya ikuti terus WC channel oke teman-teman cara buat pemasangannya teman-teman tidak perlu bongkar-bongkar di bagian bakloss-kloss ataupun tempat lain-lain tidak perlu teman-teman hanya pasang seperti ini yang panjangnya di bagian kiri yang pendek sebelah kanan ya teman-teman cara pemasangannya pencet aja seperti ini ya teman-teman teman-teman bisa pencet pemasangannya oke satu lagi oh sorry agak meleset pasang aja seperti ini oke oke seperti ini ya teman-teman sudah terpasang murah tidak terlalu rumit ya teman-teman oke sampai disini sudah paham cara proses pemasangannya oke langsung aja kita tes di bagian gigi ya teman-teman belum saya rapikan semua di bagian bakloss langsung aja kita tes di bagian operannya apakah masuk satu dua tiganya langsung aja saya tes oke sudah joss kembali ya teman-teman jadi seperti lah cara perakitannya langsung aja kita rakit kembali di bagian baklossnya dan kita isi lagi olinya nanti kita tes jalan teman-teman oke langsung kita pasang lagi kembali di bagian tutup baklossnya selamat menikmati sudah saya rakit semua langsung aja saya tes keretanya jalan ya teman-teman oke ikuti terus video channel selamat menikmati oke alhamdulillah keretanya sudah bisa masuk gigi 234 ya teman-teman sudah bisa netral juga turun gigi oke buat nangani kereta Kawasaki Kalex sampai sini aja dulu mudah-mudahan teman-teman bisa memahami cara kerjanya saya kira aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati